Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di silapan channel oke kang bro pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi utama dari sebuah komponen pada motor di depan saya ada karburator ya nah beberapa pertanyaan yang meminta saya untuk menjelaskan fungsi utama karburator dan fungsi komponen-komponen yang ada di dalam karburator oke langsung saja kita ulas atau kita bahas komponen apa saja yang ada di dalam karburator namun sebelumnya akan saya jelaskan secara fungsi dari karburator ini sendiri jadi fungsi utama dari karburator ini adalah mencampur bahan bakar minyak atau bensin dengan udara dengan campuran yang ideal artinya ideal itu campuran yang pas seperti itu ya kang bro nah kurang lebihnya untuk pencampuran bahan bakar antara bensin dan udara 1 gram bensin itu dicampur dengan 15 gram udara kang bro nah proses pencampurannya itu terjadi di dalam komponen karburator itu sendiri perlu kang bro ketahui juga bahwa pemahaman dari setelan ideal itu adalah setelan yang sesuai atau yang pas dengan kebutuhan mesin itu sendiri karena setiap mesin itu berbeda karakter dan berbeda kebutuhan bahan bakarnya jadi setelan ideal itu menurut saya atau versi saya setelan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mesin itu sendiri jadi seperti itu ya kang bro nah langsung saja kita buka komponen apa saja yang ada di dalam karburator ini sudah saya buka untuk bautnya ya oke yang pertama ada mangkok karburator kang bro ini mangkok karburator ya dimana mangkok karburator ini berfungsi untuk menampung suplai bahan bakar atau bensin yang ada di dalam karburator ini jadi dia berfungsi digunakan nanti untuk cadangan digunakan sebelum mesin menyala ya jadi untuk jumlah volume yang ada di dalam mangkok karbu ini kurang lebihnya 3 per 4 dari volume mangkok karburator ini kang bro jadi seandainya kurang dari 3 per 4 untuk volumenya maka akan menimbulkan tekor bensin saat putaran rpm tinggi nah seandainya lebih dari 3 per 4 maka dia ada kemungkinan akan terjadi banjir kang bro jadi bensin akan masuk ke pipa ini keluar ke saluran pembuangan jika lebih dari 3 per 4 nah untuk komponen selanjutnya disini ada pelampung dan jarum pelampung saya lepas oke kang bro ini pelampung dan jarum pelampung ya ini pelampungnya ini jarum pelampungnya nah fungsi dari pelampung dan jarum pelampung karena ini dua komponen yang saling bekerja sama maka fungsinya itu akan saya sebutkan menjadi satu saja jadi fungsi dari dua komponen ini yaitu mengontrol volume bensin yang ada di dalam mangkok karbu jadi dia sistem kerjanya saat stok karbu itu turun karena mesin sudah menyala maka dia akan disuplai kembali untuk bensinnya oleh dua komponen ini pada saat volume turun volume bensin turun pelampung akan turun dan jarum skep membuka saluran masuk bahan bakar di karbu ini ya masuknya dari sini untuk posisinya dia kepasang pas di bawah keran masuknya sini bensin masuk melalui lubang ini dia dibuka tutup oleh jarum pelampung ini ya jadi fungsi dari pelampung dan jarum pelampung itu mengontrol volume bensin yang berada di mangkok karbu untuk komponen selanjutnya disini ada main jet dan pilot jet ini posisi yang sudah saya bongkarkan dulu biar saya mudah untuk menjelaskan nah fungsi utama dari main jet dia berfungsi memancarkan bahan bakar pada saat putaran mesin tinggi atau putaran RPM atas ya ini fungsi dari main jet kemudian main jet ini sendiri dibantu oleh nether jet ya untuk komponennya seperti ini kalau terpasang kangkro nah selanjutnya ada komponen selanjutnya yaitu pilot jet atau ada yang menyebutnya slow jet ini berfungsi untuk membantu start awal motor atau mesin jadi stall awalnya itu yang berpengaruh untuk motor itu mudah dan susah untuk dinyalakan dari sini kangkro namun tidak semata-mata motor susah dinyalakan pagi hari itu karena ini terlalu kecil ukurannya itu bukan itu kangkro ada penyebab lain yang menyebabkan motor susah dihidupkan biasanya dari kompresi tingkat kompresi yang sudah mulai menurun ataupun kemampuan daripada pengapian motor itu sendiri sudah mulai melemah itu juga menyebabkan motor susah dinyalakan oke untuk komponen selanjutnya disini ada piston chook ya piston chook untuk kepunyaan Yamaha biasanya rata-rata menggunakan seperti ini ya untuk clap chooknya jadi menggunakan model piston seperti ini nah fungsi dari chook ini sendiri yaitu menutup udara luar supaya campuran bahan pakar itu menjadi kaya perbandingan antara bensin dan udara itu lebih banyak bensinnya kang bro sehingga membantu memudahkan motor untuk dinyalakan terutama di bagi area ini untuk fungsi dari chook nah untuk komponen selanjutnya disini ada jarum skep dan skep jarum skep dan skep ini nanti ketemunya sama ini kang bro ya nah seperti ini sama ini netherjet main jet dan juga skep ini sendiri jadi ketiga komponen ini bekerja sama berfungsi untuk putaran mesin menengah hingga ke atas ya kalau misal putaran atas itu terjadi tokoh biasanya untuk ukuran main jet ini kurang besar kan bro ya yang sering kita ubah ukurannya itu bagian main jetnya ini ini kan bisa dilepas nah jadi ketiga komponen ini bekerja sama sehingga dia identik bekerja atau berfungsi pada mesin putaran menengah hingga ke atas seperti itu ya kang bro nah kurang lebihnya seperti itu saja beberapa komponen yang ada dalam karburator mungkin tambahan tambahan yang lain seperti setelan udara setelan udara yang disini ini fungsi untuk mengatur jumlah udara yang akan kita campur di dalam karburator ini ya sesuai kebutuhan mesin ini setelan udaranya fungsinya kemudian disini ada baut penyetel skep atau pengatur tentasioner ya dia mengatur tinggi rendahnya bukaan skep ini kang bro nah disini ya terkena baut setelannya itu tadi sebelum mesin mulai digas ini baut ini berfungsi untuk mengatur angkatan tinggi rendahnya dari skep ini atau untuk mempertahankan putaran langsam atau stasioner seperti itu kang bro nah untuk cuk di motor astrea grand atau hunda biasanya itu menggunakan sistem cuk seperti ini kang bro menggunakan model kupu-kupu ya butterfly nah kalau untuk kiamaha biasanya menggunakan model seperti ini nah itu beberapa komponen yang ada di dalam karburator dan fungsi karburator itu sendiri kang bro mungkin sampai disini untuk penjelasan yang saya sampaikan untuk kang bro semua semoga mudah bisa dipahami dan bermanfaat oke sekian dulu jika ada yang ingin ditambahkan silahkan dituliskan di kolom komentar saya silahkan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat menikmati